Kalian tonjolin, kalian cukup ngomong seperti ini Kalian tuh yakin gitu loh Jadi mereka tuh sebenernya udah tau Pasti bakal ketahuan Oke, balik lagi sama gue Kevin Sesuai janji gue, gue emang udah berencana Untuk bikin series tentang KGSP ini Jadi ini adalah video kedua gue Tentang interview-nya KGSP atau GKS ya Banyak banget yang nanya soalnya Tentang interview ini Dan gue pengen ngebahas pengalaman gue Interview untuk GKS ini Dan gue berharap semoga bisa membantu kalian Yang akan menghadapi interview-nya ke depannya ya Jadi pertama, interview untuk GKS ini dalam bahasa Inggris guys Karena yang bakal nge-interview kalian itu ada 3 orang 2 orangnya itu adalah orang Korea yang berasal dari kedutaan Dan 1 orang dari Kementerian Pendidikan Untuk interview-nya sendiri Interview-nya sendiri itu based on personal statement kita Jadi makanya kita harus persiapin dengan baik yang namanya personal statement ini Karena itu bisa dibilang kayak brosurnya kita gitu loh guys Jadi kalau kalian ya terima brosur yang gak menarik gitu loh Kalian juga males bacanya gak kan? Jadi makanya kita harus buat personal statement itu dengan sangat matang istilah guys Kalian harus cek berkali-kali Kalian minta orang tua kalian mungkin Atau misalnya guru kalian Atau teman kalian Atau bahkan orang yang gak kenal Untuk sebenarnya liat personal statement kalian Dan menilai itu loh Kira-kira apa sih yang harus ditambahin Kira-kira apa yang harus dikurangin Dan itu gue lakuin sendiri gitu loh guys Sebelum gue mengumpulkan yang namanya personal statement gue ini Nah buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya Tentang personal statementnya KGSP Kalian bisa langsung klik di atas sini ya Seperti yang tadi gue bilang Ini kan berdasarkan personal statement kita Jadi itu adalah pengalaman kita sendiri guys Sangat variatif tentunya Dan gak bisa disamain setiap orang Ya dong pengalaman orang kan beda-beda Kalau gue sendiri saat itu Gue tuh pernah sempet summer camp di Korea Dan gue juga sempet Belajar bahasa di Korea selama 3 bulan doang Jadi mereka banyak menanyakan gue Tentang pengalaman gue di Korea saat itu Mengadari gimana gue bersosialisasi Dengan orang-orang Korea Kemudian perasaan gue sendiri di Korea gimana Kesulitan apa sih yang gue hadapi Dan cara gue mengatasinya pada saat itu Dan apakah gue yakin bisa survive di Korea Itulah kira-kira yang gue ingat Kalian gak usah khawatir Mereka bahkan nanya tentang pengalaman kalian Kemudian gue akan share tips-tips dari gue nih ya Untuk menghadapi interview dengan baik Yang pasti pertama adalah percaya diri Kalian harus yakin Kalau kalian bisa mendapatkan beasiswa ini Dengan segala kelebihan dan pengalaman yang kalian punya guys Kalian tonjolin Gak bisa sebisa mungkin di depan mereka Kalian coba untuk latihan yang cukup Tapi gak usah menghafal mati guys Karena menurut gue Anyway kalian disana akan lupa juga gitu loh Kalian harus banget ya namanya persiapin diri Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aja muncul Banyak banget kalau kalian touch nih ya Di Youtube gitu atau di Google Kira-kira pertanyaan dalam interview Untuk kuliah tuh apa aja sih gitu Jadi kalian bisa check itu Terus kemudian Kalau misalnya nih ya Kalian mau ke Korea Kalian harus tau dong tentang Korea dong At least sedikit Sejarahnya Korea Atau budaya Korea Kalian mesti tau Kalau misalnya tiba-tiba kalian ditanya tentang hal itu kan Jadi makanya kalian harus persiapin Hal-hal ini dengan baik Kemudian ini dari pribadi gue sendiri ya Yang pertama Jangan pernah bohong guys Karena Pasti bakal ketahuan Orang yang interview itu Punya banyak pengalaman Menginterview ratusan ribuan orang mungkin ya guys ya Jadi kalau kita bohong Pasti langsung ketahuan Kalaupun ya Nggak ketahuan awalnya nih ya Mungkin mereka mencoba untuk sebenarnya menggali kita Dan semakin lama Semakin panjang kita berbohong itu Pada akhirnya kita malah kayak di jebak itu nanti sama dia gitu loh guys Terus kalian mungkin berpikir Terus kak Kalau misalnya saya ditanya sesuatu yang saya nggak tau Terus saya mesti jawabnya gimana Kalian bisa jawab dengan sejujurnya Bilang Kalau kalian itu nggak tau Kalian akan berusaha untuk cari Tentang itu ke depannya Jadi kalian harus menekankan ya Saya memang nggak tau saat ini Tapi saya akan berusaha ke depannya Jadi istilahnya kalian nggak akan terlihat Kalau kalian tuh cuek gitu loh guys Dengan kalian jujur seperti ini Sang interviewer juga nggak akan cari tau lagi Nggak akan ngobok-ngobok lagi Apakah kalian bener-bener tau tentang hal itu Apa nggak Kalau memang nggak tau ya nggak tau gitu loh Tapi dengan kalian menjawab seperti itu Kalian menimbulkan impresi yang bagus gitu loh di depan mereka Kemudian interview ini adalah ajang Untuk kalian menunjukkan kelebihan kalian kan Tapi di satu sisi menurut gue ya guys Jangan pernah sombong Tetap harus bisa yang namanya wise Gue selalu merasa Kalau di atas gue Pasti ada orang yang jauh lebih jago daripada gue Dan itu juga gue rasa Kalian harus menetapkan itu Di dalam diri kalian Kita harus banget menunjukkan kelebihan Tapi di satu sisi Nggak perlu kayak berusaha Untuk menlebih-lebihkan Karena yang ada yang nanti jadi kesannya sombong Kalau misalnya kalian ditanya nih Bahasa Inggris pun bagus Kalian bisa jawab kayak Ya bahasa Inggris saya Meskipun belum sempurna Tapi saya nggak punya kendala Pas saya belajar dalam bahasa Inggris Ataupun bersosialis dengan teman Saya yakin Saya ke depannya Kalau misalnya dikasih kesempatan Untuk mendapatkan BASISO ini Saya bisa bersosialis dengan teman-teman Dan menjalankan kelihatan belajar bakal dengan baik Kalian cukup ngomong seperti ini Kalian tuh yakin gitu loh Dengan kemampuan kalian Dibandingkan kalian jawabnya gini Oh iya saya tuh dari kecil Dari SD Udah international school Kemudian saya Tuflnya nilai saya segini Oh IELTS saya segini Saya dapet awards Untuk ini ini segala macem Guys itu adalah sesuatu yang udah kalian tulis Di personal statement kalian Atau misalnya di formulir Pas kalian mendaftar Jadi mereka tuh sebenernya udah tau gitu loh Dan mereka tuh sebenernya lebih kayak Pengen tau pribadi kalian tuh gimana Dengan kalian menyombongkan diri itu Lebih terkesan angkuh kan Jadi nggak enak didengernya gitu loh Please hindari sesuatu yang seperti ini Dan itu adalah tips dari gue sih Yang menurut gue Lebih baik adalah seperti itu Kira-kira itu lah tips dari gue Tentang interview Bagaimana cara menghadapi interview dengan baik Gue memang fokus untuk KGSP Untuk GKS Gue rasa ini juga bisa berguna Untuk kalian yang akan menghadapi interview ke depannya Baik itu interview di universitas Atau misalnya dari Biasa sekolah lain Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir Dan kalau kalian ngerasa video ini ngebantu kalian Please support gue dengan Subscribe channel gue Jangan lupa untuk like video ini Dan juga please Kalau kalian punya komen-komen langsung aja tulis di bawah ya guys Dan kalau kalian juga punya saran atau bisa pertanyaan Bisa langsung tanya gue Kalian bisa cek di Instagram gue Dan juga Twitter gue disini ya Dan kedepannya gue akan mencoba untuk membawakan konten-konten yang menarik Dan bermanfaat untuk kalian semua Sekali lagi thank you banget semuanya I'll see you in another video Bye semuanya 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 Terima kasih.